Intro Anggota Dewan Pakar DPP PKS Rizal Bawazir yang juga sebagai calon anggota DPR RI dari PKS di Dapil 10, Jawa Tengah yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Pekalongan melakukan kunjungan ke Dapil 10, Jawa Tengah pada 10 sampai dengan 14 Mei 2023 Dalam kunjungannya di Dapil 10, Jawa Tengah, Rizal Bawazir bersilaturahmi ke tokoh-tokoh ulama Kota Pekalongan yaitu ke Habib Bakhir, Habib Idrus, serta Ustadz Yahya di Komal Pemalang Selain itu, Rizal Bawazir juga menghadiri risas anggota DPRD Kabupaten Batang dari PKS menjadi pembicara di acara pendidikan politik dan konsolidasi struktur di kantor DPD PKS Kabupaten Batang menjadi pembicara atau motivator di acara halal-bihalal di YP2SI Al-Ummah Kota Pekalongan menghadiri acara konsolidasi partai DPD PKS Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan DPD PKS Kabupaten Pemalang terkait pelaksanaan sistem pemilu proporsional terbuka atau proporsional tertutup saat menjadi pembicara di acara pendidikan politik dan konsolidasi struktur di kantor DPD PKS Kabupaten Batang Rizal Bawazir mengatakan jika sistem pemilu dilakukan secara proporsional tertutup itu akan banyak kerjaan dan mungkin bagi pribadi akan mengeluarkan dana yang lebih besar ujar Pak RB, sapaan akrabnya di kalangan awak media dan bersemangat, bersemangat kita hentul bersemangat doakan orang tua dan ingat jaga adik-adik-adik kita ini adalah yang saya kasih pesan kepada adik-adik sekalian saya semua, mudah-mudahan kalian semua jadi orang-orang yang sukses itu dia akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sementara itu dalam kesempatan yang berbeda saat menjadi pembicara atau motivator di acara halal bihalang di YP2SI Al-Ummah Kota Pekalongan Rizal Bawazir berpesan supaya anak-anak didik di YP2SI Al-Ummah Kota Pekalongan untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, mendoakan orang tua dan selalu jaga kakak dan adiknya serta Rizal Bawazir juga mendoakan supaya anak-anak didik di YP2SI Al-Ummah Kota Pekalongan menjadi orang-orang yang sukses dari Pekalongan Jawa Tengah Noris Jurnal TV melaporkan